Dan dimaksud dengan fitnah, yaitu ujian, fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtilak, artinya ujian, yaitu lelaki diuji oleh para wanita, sehingga bisa menjurumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Nanti akan kita jelaskan bahwasannya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi. Sisi dari pertama adalah menjurumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, seperti Allah SWT berfirman, Inna ma'amwalukum wa'auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjurumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian, bisa menjurumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah SWT, Kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan, dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi, bahasan kita, fitnah wanita, maksudnya wanita adalah ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki, yang bisa menjurumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, melihat yang haram, menjurumuskan dalam perzinahan, dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Terima kasih telah menonton!